Bersama animatu rasida dari Kanada hari ini tanggal 28 April 2023 Selamat sore semuanya di Kanada atau selamat pagi untuk teman-teman di Asia Malam ini aku akan memasak menu makan malam Bu selamat pagi Selamat pagi Mas Daniel Apa kabar? Saya baik Kamu baik? Mami akan membuat daging kambing Ayam goreng, mie goreng, mie goreng, daging kambing, dan apa lagi ya? Halo-halo, terima kasih yang sudah bergabung Main-main ke Kanada, yuk di Kanada saat ini Hai mbak, Desi McQueen yang di Alberta, gak tau Alberta-nya mana Oke, hard ini cuaca di Kanada enak banget ya Ini pertama kali di tahun 2023 Suhunya itu 25 derajat Celcius ya sekarang Pokoknya kalau jam 6 sore gini, cuacanya itu jadi panas banget Ya, kayaknya summer gitu ya Ini belum summer, ini masih musim semi ya teman-teman Masih musim semi disini Dan cuacanya enak Aku tadi udah ngeluarin payung Terus meja-meja udah dikeluarkan Mbak Laila, halo juga Pokoknya enak banget Mas Daniel sibuk bikin apa sih? Mas Daniel, what are you doing? Iya, mas Daniel making a milk shake Oke, dibalik Dibalik kacamata hitam Tuh mas Danielnya bikin sesuatu Oh, you need to go for haircut by the way Ya Lihat nih payung aku Udah berdiri lagi nih Warung si dom mampir Udah dibuka kembali tuh Ya, mejanya udah di luar Nanti kalau mau duduk situ Baru payungnya dibuka Oke, ini aku akan masak Bumbunya udah aku siapin Ini bikin apa sih? Oh, bikin ini milk shake Dia baru olahraga gitu What? Iya Issa, how many times do you make that? Not too often Not too often? Like one so Iya Dia bikin gitu Dan aku akan masak Daging kambing belum dibumbuin Ini akan dibumbuin Ayam Terus Seafood Mie Jawa nanti Ada jamurnya Ini akan aku Panasin kompornya Untuk merebus semie ayam Mie ayam Apa merebus semie Oke Sebentar ya Oh iya ini bayamnya udah aku cuci Aku gak punya sayuran teman-teman Jadi sekarang ini masaknya Apa yang ada aja ya Oke, sebelumnya aku akan Membumbuin ayam dulu Sebelum membumbuin daging ya Maaf ini aku lagi males Bikin video Jadi aku live streaming aja Ini ayamnya chicken wing Atau kayek Atau sayap Oke Mbak Jihan Dania Salam dari Jakarta Terima kasih Halo Pak Suruan Pokoknya halo semuanya Yang ada di Indonesia Singapura Hongkong Malaysia Dan mana lagi Kanada Siapa nih yang Kanada Ngacong Oh iya Kanada tadi ada Mbak Desia ya Mbak Desi siapa ya Sering komen Tapi saya suka Lupa Tapi apal Gitu Bang Freddy juga ada tadi Mbak Arinda Halo juga Mbak Laila Ya ayamnya ini Enak ya Apa itu Bumbuinnya Aku kasih garam Kira-kira aja Jangan banyak-banyak Terus Apa ya Merica hitam Hai Bu Maria Bu Marianya banyak Ada Rosidah juga Halo Rosidah Kunyit Oh dan Can you open the window Little bit Panas banget Pada cuaca Cuman 20 Dan Can you open the window Please Ini garlic Kalau ada ya Garlic yang fresh Selama tinggal di Kanada Semakin terpancar Auranya Ya pakai suso Biar terpancar Oke ini Onion Atau bawang Bombay bubuk Ya pokoknya Dikira-kira aja Micinnya Jangan lupa Biar mantep Micin Dikit aja Ini ada Apa namanya Lemon pepper Jadi ada Lemon kulitnya Ada Merica hitam Dicampur Dicampur Gitu Ya Dan Aku gak pakai Oregano lah Kali ini Nah ini ya Oh ini Chicken powdernya Jangan lupa Chicken powder Oh lemon Lemon juice Nanti juga Pakai ini ya Oh iya Nanti mau masak Nasi kuning Siapa yang Mau masak Nasi kuning Karissa minta Nasi kuning Ini lemon juice Nya Udah gini Aku pakai Sarung tangan sebelah Karena tanganku Sakit ya Kulitnya udah Baru Ada kulit baru Jadi seperti Ular ya Tapi saya bukan Ular Seperti ular Dapat kulit baru Setelah itunya Ilang gitu ya Di Indonesia Lagi panas Banget Kulit gelap Apalagi Pulang Oh iya Kulit gelap Tenang aja Kulit gelap Itu glowing Seksi ya Di Eropa aja Yang gelap-gelap Yang Yang laku Ya kan Semuanya pengen Mencoklatkan kulit Loh Sampai Sampai Ada itu kan Ada Sinaran Supaya kulitnya Kecoklatan Gitu Kalau kita di Asia Maunya yang putih-putih Gitu ya Pernah ke Kalimantan Gak Pernah dong Tapi kepulauannya Di Brunei Gitu Hai Nikmatun Fauzia Mama Jarinya Udah Mendingan Kah Wah Ini namanya Sama Kita Jarinya Udah Mendingan Karena Antibiotiknya 10 hari Oke Ini ayamnya Biarin ya Dicuekin dulu Ayamnya Sekarang aku akan Buka ini Daging Daging Kambing Akan aku Bumbuin Bumbunya apa Bumbunya ya Hampir sama-sama Gitu Oke ya Mas Mas Daniel Pak Paul lagi nganterin Kassandra Pijat Ke Dukun Urot ya Disini juga ada Kemarin aku Udah pijat Sekarang gilirannya Kasandra Kasandra lagi pijat Pijatnya Satu jam Noam Live streaming Pijatnya Satu jam Kita udah Langganan Tenang aja Itu yang Mijetin Disini Pijatnya Seperti itu Loh Yang Seperti spa Kayak gitu Loh Apa namanya Beda Ada Ansuransinya Jadi enak Dicover Kita cuma Bayarnya Sedikit aja Iya Disini Jam 6 Sore Mas Daniel Mana ya Ini Mas Daniel Everyone Looking for you Oh ini Daging Kambingnya Satu kilo Seratus gram Oh baunya Ini gak usah Dicuci ya Dicuci gak sih Kayaknya Enggak deh Gak usah Dicuci Kalau Ini karena Udah bersih Kan Perlu Dicuci Enggak ya Siapa ini Yang di Kanada Kayaknya Enggak perlu Cukup Dilap Dengan Tisu Ini Daging Kambing Lime Chop Ini Paketan Dari Australia Nah ini Aku buang Dulu Bikinilah Rencananya Ini Aku mau Bikin Sate Tapi Aku udah Kecapean Temen-temen Karena Tadi Kerja Bakti Di luar Nganuin Rumput Berbikinilah Barbecue Do you want Barbecue Or you want Just fry It Nah you know It's up to you I mean You're the one Do you want How many do you want To eat Otherwise I'm gonna freeze It Because this Just one Only one Okay then I have to freeze It The rest Okay Daniel Do you want Lime For later Otherwise Mommy gonna freeze Ini soalnya Fresh Lime Oke Nggak Dicuci Nggak Dicuci Lime Cuman Dinin Tisu Karena ini Paketan Dari itu Bentar Telenannya Harus Dicuci Dulu Ini akan Aku bumbuin Terus nanti Sebagian Aku bekukan Kalau pernah Beku Nggak bisa Dibukukan Kembali Ini saya Bekukan Karena Dagingnya Ini Fresh Halo Papa Mertua Katanya Papa Mertua Sudah Pergi Do you have Any Recomendance For Universitas In Canada Oh Kalau Universitas Mau yang The best Atau Yang Mau Buat Cost Living Nya Nggak Terlalu Mahal Kalau Kalian Mau Mahal Banget Universitas Di Toronto Bagus Di British Columbia Vancouver Bagus Universitas Alberta Bagus Disini Lebih Enak Karena Biaya Hidupnya Sedikit Kalau di Toronto Atau Di Vancouver Itu Biaya Hidup Biaya Hidup Ya Cost Of Living Apa Biaya Hidupnya Itu Mahal Gitu Kalau Disini Murah Disini Nyewa Apartemen Bisa 1500 1500 Dollar Kanada Nyewa Apartemen Jadi Enak Begitu Oke Ini Black Pepper Atau Merica Garam Pastinya Satu Satu Sendok Teh 500 Gram Karena Satu Kilo Jadi Saya Pakai Dua Sendok Teh Garam Jadi Biar Enggak Kasinan Ini Untuk Ukuran Setengah Kilo Itu Pakai Satu Sendok Teh Mbak Ini Mau Masa Apa Hai Keluarga Bahagia Dikwait Masa Kambing Masa Ayam Goreng Masa Mie Goreng Ini Dua Aja Garam Dua Sendok Teh Ya Ya My Love My Love Terus Ini Onion Onion Nggak Usah Deh Garlic Aja Bawang Putih Kalau ada Yang Fresh Juga Oke Ya Dua Siong Atau Berapa Gitu Halo Semua Halo Temun Temun Saya Di sini Saya Di sini Saya Jadi Saya Lepas Saya Lepas Sandra Oke Pakai Time Yang Kalau Tidak Suka Pakai Time Tidak Apa Sih Time Kering Dan Lemon Pepper Apa Ya Enak 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 Tenang Aja Udah Gini Ya Terus Apalagi Ini Micin Biar Enak Oke Ya Ini Karena Livestreaming Gambarnya Kurang Oke Nah Ini Lemon Juice Akan Aku Masukkan Kesini Lemon Juice Eh Lemon Juice Aturan Jangan Karena Kan Mau Dibekukan Ya Kalau Mau Nanti Dulu Ini Untungnya Sedikit Karena Kalau Lemon Juice Itu Kalau Masuk Daging Ya Setidaknya 20 Menit Ya Kalau Mau Dibekukan Lemon Juice Jangan Gitu Katanya Gitu Daging Daging Mau Dibekukan Itu Lemon Juice Nanti Gitu Takutnya Dagingnya Jadi Alot Atau Gimana Gitu Gimana Yang Jelasin Ini Aku Campur Dulu Oh Enggak Ada Paprika Ya Pakai Biar Merah Gitu Tuh Cabai Cabai Bubuk Mama Mertua Di Kanada Ada Biasiswa Buat Universitas Enggak Mbak Nurul Azkiyah Ada Disini Kayaknya Ada Dikategorikan Dua Gitu Ya Bagi Yang Gak Mampu Terus Bagi Yang Apa Itu Pintar Gitu Gimana Ya Maksudnya Pokoknya Yang Cerdas Pandai Gitu Dapat Kayak Gitu Gitu Loh Ya Jadi Harus Apply Gitu Tapi Disini Anak Universitas Kebanyakan Itu Bayar Sendiri Sendiri Mereka Dikasih Apa Itu Pinjaman Oleh Pemerintah Ya Student Lounge Gitu Nanti Kalau Udah Kerja Baru Bayar Ya Kebanyakan Anak Anak Disini Itu Kalau Udah SMA Pada Kerja Part Time Jadi Udah Mandiri Orang Tua Jarang Yang Membiayai Ada Yang Membiayai Oke Akan Aku Kasih Minyak Minyak Sedikit Minyak Ini Namanya Minyak Olive Oil Dan Akan Aku Kasih Madu Madunya Ini Bikin Mantep Dikit Aja Kalau Enggak Mau Madu Ya Pakai Brown Sugar Mudah Enggak Sih Pun Di Kanada Maksudnya Gimana Ia Yang Berprestasi Yang Berprestasi Terima Kasih Mbak Siapa Ini Mbak Mangesti Iya Mau Ngomong Untuk Yang Berprestasi Susah Banget Itu Mas Danielnya Duduk Disitu Mas Danielnya Ada Lagi Duduk Dia Oke Ini Nanti Dagingnya Akan Aku Goreng Ya Dan Sebagian Akan Aku Bekukan Bentar Aku Akan Ambil Tempat Kotak Untuk Membekukan Daging Bentar Aku Akan Kembali Aku Dapur Sebelah Dulu Mana Ya Kotak 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 Masa Kotak Ini Bukannya Di Ini Bukannya Disiapin Mas Danielnya Can you wash The rice Khusus Sona Beras That is A 4 Mami Hari ini Masak Nasinya Yang Banyak Karena Masak Nasi Kuning 4 So You Just Clean Oke Ini Diwana Lamp Aku Kayaknya Mau Goreng 4 Soalnya Aku Pengen Nyoba Ini Yang Empat Aku Bekukan Ya Ini Dibekukan Ingat ya Kalau udah Pernah Frozen Jangan Bekuin Lagi Mandinya Berapa Hah Mandinya Berapa Gimana Sapa Aku Mbak Ini Mbak Wawat Aris Halo Juga Madi Ngantri Mbak Edmonton Lebih Iya Edmonton Lebih Murah Makanya Kita Pindah Sini Ini Udah Udah Terbiasa Hidup Mahal Di Hongkong Hongkong Itu Kan Mahal Teman Teman Ya Hongkong Itu Hidup Mahal Banget Hidup Hidup Itu Untuk Hidup 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 Mami Will Make Thing Do You Want Do Do It This One Is Lamb Chop Lamb Chop 4x Oke Ini Udah Aku Tulisin Jadi Tinggal Tinggal Dibukukan Ya Next Kalau Mau Tinggal Ambil Dan Tinggal Kalau Udah Enggak Beku Bisa Di Bisa Diolah Nah Ini Enaknya Jadi Daging Gampang Oke Nah Ini Nanti Akan Digoreng Oke Yang digoreng Kasih lemon juice Kasih lemon juice Ya Kasih lemon juice Sedikit Udah Kasih lemon juice Apa Enggak Asam Enggak Lah Ada Ada Rasa Enggak Asam Enak Kok Kalau Enggak Ada lemon juice Bisa Pakai Ini Apa Namanya Itu loh Jeruk Yang Iju Itu Apa Namanya Jeruk Pecel Ya Udah Biarin Ya Oke Sekarang Aku akan Masak Apa Namanya Nasi Kuning Mas Danya Mau Makan Lontong Ketua Oh Danya Enggak Suka Lontong Oke Ini Daun jeruk Di Sobek Sobek Oke Iya Udah Kalau Cuman Mususi Beras Bisa Ini Serainya Dikit Banget Karena Disini Serai Agak Mahal Aku Potong Potong Gini Oh Ada Pandan Pandannya Kemana Oke Pandannya Ini Beku Bekuin Pandan Karena Pandan Itu Mahal Ya Kayak Mas Batangan Ya Tinggal 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 Bye Bye Mau Jemput Cassandra Pijat Kan Pijatnya Cuman Satu Jam Kucingnya Kemah Oh Kucingnya Sama Karisa Nah Ini Pandan Halo Tulung Agong Mas Bahar Papa Mertua Udah Pergi Universitas Al-Berika Is Good Ya Is Good Bagus Kok Oke Kasih Ini Kunyit Kalau Ada Ya Kunyit Bubuk Oh Ya Ini Berasnya Aku Kasih Apa Itu Namanya Ketan Sedikit Dicampur Dan Garam Kalau Nggak ada Garamnya Nanti Rasanya Hembar Ya Kan Garamnya Satu Sendok Satu Sendok Teh Bukan Satu Sendok Makan Aduh Pak Dobson Nggak Bisa Masak Ya Pak Dobson Bisanya Makan Kasih Lemon Jus Sedikit Ya Biar Nasinya Nggak Cepat Basi Kalau Nggak Ada Lemon Jus Bisa Gunakan Cuka Sedikit Kalau Masak Nasi Selalu Pakai Lemon Atau Cuka Begitu Yang Pasti Kaldu Ayam Bubuk Kaldu Ayam Bubuk Ya Kalau Kalian Bisa Pakai Royco Ya Yang Pasti Pakai Santan Santannya Nggak Usah Diperas Pakai Santan Ini Santan Kalengan Hai Kaisa Nabila Bani Kassandra Kan Suka Yang Berbau Jepang Kalau Anak Anak Yang Lain Sama Kak Oh Karissa Suka Karissa Sama Kassandra Yang Suka Yang Berbau Jepang Muat Muat Nggak Sedoknya Oh Muat Ini Santannya Kental Kayak Gini Ini Ini Santan Ya Teman Semua Satu Kalen Makanya Enak Kalau Beli Kalen Yang Kecil Kalen Kalen Yang Gede Nah Gini Nanti Tinggal Aduk Aduk Ya Tinggal Aduk 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 Jadi Biar Glowing Biar Nggak Muka Kita Aduk Dikit Minyak Padahal Santan Sudah Mengandung Minyak Oih Aku Ada PMP Nanti Goreng PMP Juga Bentar Bentar Nah Nyari Ini Sendok Kalian Mau Lihat Berasnya Aku Deketin Ya Biar Nggak Ngelihat Muka Aku Terus Ini 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 tuh lihat nih santannya habis ini tinggal dikasih apa namanya air tambahan ya apalagi teman-teman nasihnya masak nasi kuning karissa minta nasi kuning makanya makannya dengan kayaknya kurang kuning ya nih kasih lagi kunyitnya tenang aja ini nanti kalau udah mateng kuning ya kuning langsat nah gini diaduk dulu biar santannya bener-bener pecah eh maksudnya gak menggumpal disini jam 6 sore ya kalau kalian jam 7 disini jam 6 tapi jam 6 nya jam 6 kemarinnya kalian disini jumat sore oh tante anak-anak kemarin kan udah Q&A tapi minta anak-anak ceritain dong gambaran kehidupan sekolah dan remaja yang mereka rasakan disana oh next time ya soalnya next time mau Q&A lagi saat ini belum karena karissa masih apa ini masih baru apa masih diperban matanya ya kan baru operasi dia oke ini airnya sesuai takaran ya seperti masak nasi biasa jangan terlalu banyak airnya nanti terlalu lembek kalau terlalu lembek jadi gak asik tapi jangan terlalu kurang airnya nanti jadi keras berasnya nasinya jadi keras enaknya beras itu sesuai dengan merk yang digunakan ya ini kurang dikit lagi kalau gak nanti jadi kaku seperti masa kecil kita kalau ada orang meninggal itu kan orang-orang kalau masak nasi buru-buru ya jadi kalau masak nasinya kurang mateng itu ya ampun ini kalau segoning diwang mati gitu ya kan tau maksudnya kalau segoning diwang mati nah karena mereka masaknya kan terburu-buru banyak sekali yang tak ziah melayat gitu jadinya kalau masak cepat-cepat gitu iya kan siapa nih orang Jawa pasti tau lah karissa baik-baik aja temen-temen ya udah ini tinggal dimasak nanti kalau kurang asin gimana kalau kurang asin ya anyap tambahin dikit temen-temen dikit tapi dengan asin-asin aku kalau kuliah-kuliah nggak ngerti deh soalnya aku sendiri orangnya nggak sekolahan dan keluarga kami belum ada yang kuliah kalau Pak Adopson kuliah juga sih dulu kuliahnya di Kanada juga oke sekarang tinggal dimasukkan ke rice cooker ya masuk ke rice cooker di dapur sebelah ini dapur spice kitchen khusus kalau saya masak-masak apa itu yang beraroma tajam seperti masak sambal dan sebagainya kayak gitu tuh masaknya sama aja quick nah juget oke 40 menit oke sekarang aku akan oh ngerbus mie bentar ya ini mie-nya habis laci aku kosong temen-temen nunggu nunggu Pak Masok tenang aja yang mau masukin aku akan datang santr kelasnya mau datang kesini bawa karung ngisi sembako tunggu aja ntar ya oke ini aku akan masak mie-nya untuk mie jawa tuh mie goreng ini kesukaannya Kak Sandra udah makan mie makan nasi lauknya ups lauknya mie goreng ini 3 menitan ya 3 menitan tapi airnya kurang gak apa-apa lah oke sekarang aku akan nyiapin tepung untuk untuk ayam goreng ya tepungnya bikin sendiri hai mbak aga singki real emak-emak banget pagi udah geluntungan di dapur iya kalau kita gak di dapur mau makan apa ya kan oke ini aku mau ambil tepung ya tepung terigu tepung terigu disana bentar ini yang ambil all purpose rose flower ya kira-kira aja jangan banyak-banyak kalau kebanyakan nanti terbuang karena ayamnya kan mentah udah di itu masuk ke tepung jadi tepungnya gak bisa digunakan lagi takutnya mengandung bakteri kan ya nah ini saya gunakan tapioca jadi aku campur dengan tapioca tapioca nya gak banyak-banyak amat sih kalau gak ada tapioca bisa gunakan maizena ini tapioca sedikit aja satu sendok gitu terus akan aku kasih baking soda tanganku keperlintes baking sodanya dikit aja ya baking soda dikit untuk syarat biar biar enak gitu tolong aja baking soda itu bukan bahan kimia aman untuk makanan ya kan oke ini udah sekarang tinggal nambahin micin kek chicken powder kek ya ini chicken powder gini dikit ya biar rasanya apakah bisa campur dengan tepung beras kalau suka silahkan tapi saya lebih suka tapioca nah garamnya dikit aja kalau kalau mau tambahin lada juga silahkan lagi ini ayamnya tinggal bentar ya aku tak ngaduk minyak dulu ngaduk minyak minyak enggak kacelap ini airnya bentar bentar oke nah ini dia sekarang tinggal digulung-gulungkan nah biarin sesaat jangan langsung digoreng jadi ini enggak enggak pakai telur-teluran enggak pakai instagramnya karissa apa tante karissa enggak punya ini enggak punya instagram ya anakku itu punya hp tapi mereka enggak aktif di sosial media enggak kayak mamanya tante kalau enggak ngonten enggak dandan rapih setiap harikan penasaran oh iya saya walaupun enggak ngonten tetap dandan kan di rumah ada bule gitu biar dilirik bule walaupun gangun kan saya tetap rapi kok beneran aku enggak bohong kecuali saat saat apa itu saat tidur ya saat tidur polos oh terima kasih yang follow aku instagram aku enggak begitu aktif ya enggak aktif di instagram mbak enggak open house halal bihalal next time next time ya open house gitu itu harus punya tenaga ekstra loh kan orang banyak yang datang ya kan apalagi apa-apa aku sendiri di sini oh saya enggak punya daster mbak saya enggak enggak pakai daster begitu aku jawa campuran sumatra oh blasteran ya saya juga blasteran jombor mandesan bapak aku dari jombor bapak aku dari ibuku dari mandesan bapak kun jombor ibuku mandesan ya beda desa satu kelurahan jadi tepungnya gue buang oke itu apa namanya minyak udah selesai akan aku keluarkan minyak dulu nanti blotong apa itu blotong lembek over over boil tuh udah 5 menit aturan aturan 3 menit aku bilas dengan air dingin dulu ya biar proses memasaknya berhenti nah ini mie nya masukkan ke dalam yang dingin jadi prosesnya berhenti gini 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 aja anakku seneng banget gak tau apa sih istimewanya oke sekarang tinggal goreng ayam ya itu nunggu minyaknya lama aku gak punya sayur karena belum belanja sambil menunggu itu aku akan menggoreng mie ayam juga mie goreng ada bayam aja sayurnya ini bayam padahal bisa dimakan mentah yang biasanya buat salad itu loh ini gini ini akan aku pindahin dulu ini ada bumbunya udah jadi ya tinggal nambahin ini ada bawang merah bawang putih sama kemiri jadi aku tinggal nambahin dikit ya telonannya akan aku pakai bentar gini oke sekarang tinggal motongin bawang ditaruh sini ini jadinya udah gak ngulek-ngulek lagi jadi saya itu bawangnya udah aku blender semua ada banyak deh tapi sebelumnya aku mau apa namanya ini ya buat teman-teman sehat-sehat semuanya ya kita masukin barang-barang ke dalam mesin cuci dulu biar gak banyak barang begitu ya disini jam setengah tujuh malam ya jam setengah tujuh malam malam sabtu malam sabtu ini mas dan jenilnya udah gini ini dimasuk recycle oke dah selesai mau disapa mbak ini Tia asal Cianjur halo halo Tia namanya sama dengan ponakan aku Cynthia anaknya mbak Umi teman-temannya Cynthia pasti kaget ya kalau Daniel itu sepupunya gitu anaknya kemana Tan oh Danielnya ada di bawah Danielnya ini lagi fokus mengerjakan sesuatu teman-teman jadi saya sama bapaknya gak boleh ganggu ganggu gitu ya manggil manggil oh kamu gini gini bantuin ini gak boleh anaknya lagi punya tugas ya jadi biarin aja begitu oke sekarang tinggal tinggal ini ya aku gak punya daun bawang karena udah habis belum belanja ini seleri seleri gitu telaga banjir eh telaga menjer berarti kalau pakai mesin cuci piring harus dibilas dulu ya gak juga sih sebetulnya gak dibilas lebih bagus karena sabunnya biar saat bekerja itu ada yang kepegang gitu jadi gak langsung serut gitu menurut mesin cuci loh ya tapi kalau yang keras keras gitu ya dibilas tapi sebetulnya gak usah dibilas gitu tapi karena itu tadi kan tepung aku taruh disitu kan basah jadi tinggal aku buang airnya jadi seperti dibilas sebetulnya gak dibilas nah ini celery gak punya tau gie dan ini bawang gumbay bawang gumbay busuk 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 yang di dalam itu ya keluarnya cakep dalamnya busuk gak cuman orang aja bawang juga sama luarnya cantik tapi hatinya ya Allah eh oke beda celery dan celery sebetulnya sama cuman kalau disini yang celery yang daunnya banyak terus batangnya kecil-kecil namanya Chinese celery terus kalau yang batangnya gede-gede cuman celery gitu yang gede-gede itu dimakan mentah bagus buat yang punya darah tinggi ya jadi bisa merendahkan darah ini aku motongnya yang kasar-kasar aja ini buat emi di rumah sakit siapa nih Mbak Ika Dewi semoga cepat sembuh ya Mbak ini Mbak Ika Dewi yang teman Facebook aku bukan ya namanya sama Casey sama Cassandra mana pun hei hei Medi Casey itu Cassandra Casey sama Cassandra lagi ini pijat get off get off minggir turun senang kurang cedila dibuka dikit aja kamu ini oke ini belum panas ya dari tadi lihat ini empek-empek aku teman-teman aku aku rebus soalnya ini tadinya beku kan nanti akan aku goreng ya habis goreng ayam siapa nih mau pempek pempekku ada ini pempek ya makan pempek lanjer cukonya ada juga nih sekarang tinggal goreng ayam itu nah ini si seafoodnya ada udang ini buat mie belum panas lama amat soalnya wajan besi oke sekarang aku akan goreng mie dulu ya goreng mie mie jawa tapi bumbunya masih frozen pie toh oke ini semuanya dideketin dulu marija sama chicken powder eh gak usah pakai chicken powder ya karena kan seafood nanti rasanya jadi nano-nano nah ini berhubung beku oh gampang disendok nah ini enaknya nanti sisanya tinggal masukkan dalam kulkas ya jangan dibekukan lagi jadi enak kalau cuma di dalam kulkas itu paling 4 hari berjamur bumbunya kita gak tahu itu berjamur gak enak kalau masuk freezer gini 3 bulan masih oke itulah enaknya membekukan sesuatu ya apa nama youtubenya danil mbak youtubenya danil masih di private ya dia cuma iseng iseng aja buat project sekolahnya oh mijau alas semarang ada campuran pancake dipotong potong mantep kayaknya aku pakai penyedap udang deh kayaknya lebih enak penyedap udangnya mana ini udang bukan ya oh iya ini udang masih udah separoh gak usah pakai ini apa namanya chicken powder mas pacar kok gak kelihatan mas pacar siapa mas paul mas paulnya lagi jemput kassandra pijet oh mas danel mas danel baru turun kebawah ke dalam ke kamarnya dia lagi ada project ada project teman-teman bentar ya nunggu panas dulu ikut menyimak masakannya mbak rosida saya dari bekasi halo bekasi oke ini udah panas oke saya goreng drumsticknya dulu drumstick itu apa itu loh deketnya deketnya sayap ayam sayap ayam itu kan panjang yang atasnya seperti paha itu namanya drumstick udah ini paling 15an melit gorengnya ya akan aku kasih menitan disini udah oke sekarang tinggal masak ini apa namanya mie ada ini seafood nanti terakhir goreng ini ya goreng lem chopnya lem chopnya dimakan dengan apa ya pak salad oh iya aku tadi siang udah bikin salad tenang aja udah gini ya kalian kalian bisa ngeliatkan bentar aku ambil kecap manis kelihatannya ininya jauh-jauh ya iya karena dapurnya dua bawang bombay aku masukin nanti karena aku lebih suka yang krenyes krenyes tuh kecilin dulu yuk enggak aku kecilin langsung gosong terlalu panas ini dia kalau wajannya stainless cepat panas kalau wajannya besi panasnya itu lama tapi kalau udah panas gitu itu enak panasnya itu stabil awet itulah bedanya cash iron sama stainless muncrat semuanya udah sekarang kan aku goreng ini apa namanya celery sladri oh iya yang di Palembang sarapan PMP selamat menikmati buat semuanya yang lagi sarapan siapa nih yang sarapan ini ya oh iya Blitar lagi ini lebaran ketupat jadi kalau lebaran tuh di kampung gitu di Blitar khususnya tuh hari raya pertama enggak ada istilahnya kan ketupat teman-teman di tempat kalian gimana jadi ketupat itu adanya setelah hari raya ketujuh ya jadi kalau hari raya ketujuh setelah satu minggu itu banyak ketupat jadi kalau hari raya pertama kedua itu biasanya makan rujak kita atau pecel gitu beneran oke ini bawang bumbay ntar seafoodnya dulu nah seafoodnya masuk ini seafoodnya ada sotong ada apa lagi ya ada kerang ada udang ini nanti biarin airnya akan keluar jadi ditunggu aja jangan kuatir enggak akan alot ini frozen seafood tadinya ya biarin dulu nanti akan aku kasih lada di kanada saat ini waktu menunjukkan jam tuh tuh ya jam 6 jam 6 berapa ya bentar jam jam 6 40 kalian jam 7 40 kan ini omgatiu apa nama channel masih ada yang tanya lagi oh dirahasiakan bagi yang tahu diem aja ya jangan disebut nanti dikira aku lagi soalnya dia masih ini buat proyek sekolahnya aja iya memang mas danenya cuma untuk sekolah aja jangan disebut ya mbak kalau udah tahu di kanada udah malem ya oh ya kalau disini musim musim dingin gitu ya november desember januari februari itu jam lima gitu udah gelap ya tapi kalau bulan april mei juni juli agustus itu jam sembilan itu jam sembilan malem tuh masih terang ya kalau musim panas itu maghribnya aja jam sepuluan ya jadi kalau jam segini itu kalau musim dingin udah gelap banget tapi kalau musim summer what are you doing cooking your your noodle ya ya will you help me how is your massage very good very good I make you a noodle too it's very good ya this is for you I make special I make special for you make sure it does not melt like last time remember it melt into the sauce the seafood oh there's no milk no I said melt melt yeah last time oh yeah yeah that is that's different yeah remember but it melt I don't know I don't want to let you know ini tadi kaldu what is that um shrimp shrimp powder it's very good to make this better MSG even have my favorite mushroom yeah wait a minute the mushroom come in okay mushroom coming oh so juicy so nice yeah it's very nice I love this mushroom because it's so juicy yeah I put water in it okay you're good so how is your massage what did you get for the massage a deep tissue or relaxing massage deep deep tissue really do you like it what what you turn over in the water I can it's like like wheels on your back like a tire very good yeah you like a massage yeah you like mommy massage you never massage me oh yeah you're like you never even massage me what are you talking about mommy forget mommy bacon what are you frying oh that's chicken for your sister oh I make a yellow rice too so much yes so much chicken so much rice and have a lamb too lamb for daddy and daniel noodle for you and chicken chicken for for carissa mp mp for mommy do you want pempek the one yeah this is one last time you find you just want noodle okay I eat the whole thing oh you can but he's gonna turn chubby you're the one that chubby oh no 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 look at your face no I'm not chubby oh yeah I'm a little bit chubby you know my pen doesn't fit yeah chubby yeah you're the one that chubby I'm wearing the same short oh yeah you call me chubby yeah your face here oh like your face is chubby you have a bigger double chin than me no I don't have double yeah I have triple it's okay as long we are healthy right yeah bu nek kalau ada video tolong subtitle Indonesia dicantumkan sebetulnya pengen sih nyantumin tapi kadang kalau saya editing itu ngantuk bu gitu terus bahasa inggrisnya juga gampang gampang kok sebetulnya aku gak pake bahasa inggris yang super ribet karena aku sendiri bahasa inggrisnya acakadul what this is your noodle when is it ready well wait leave it leave it first let it melt the what they call the shrimp paste not shrimp paste shrimp paste it's rasi shrimp powder if you say shrimp paste like you know it's different oh shrimp powder shrimp powder it's a little rasi like you get mixed up with chili jam yeah chili jam with sambal okay do you want chili jam do you want chili jam or put put here white pepper lada merica yeah white pepper why so much pepper do you want do you want spicy yes white people cannot handle surprise yeah hush hush don't say that are you white are you white of course not you're not white of course not me and my friend in hong kong yeah the spicy the spicy thai nuru you know yeah like tom yum tom yum yeah and then we put full spice to see who can last the longest yeah who i want twice you want okay good so you can handle right so you not bule i'm not bule you not bule bule cannot handle food no i can handle but my body the one cannot handle okay i'm allergic okay i can handle it you can have nasty malac but no peanut huh you know the uncle watching video like yeah how you want nasty malac oh not nasi lemak oh how do you know nasi lemak the malaysian noodle you like i want nasi malac but no peanut because i'm allergic okay ini kecap manis i'm not allergic to anything i can eat everything oh you can eat sambal yeah i remember the food yeah 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 i take um we eating the chips and i take the spicy sauce out of the fridge and i add it onto the chips yeah what are you asking because kosong di bawah it you know it's gonna burn look at that it's not burn it's um the spice stick stick in the in the frying pan i i i i i i i what yes during uh sometime in the middle of the night we're making the squid game cookie yeah squid game squid game i remember first i asked you but you say it's too sweet yeah so i make it myself yeah and it tastes so good tastes so good yeah you melt the sugar and i sometimes it'll get burned and stick to the to the pan and i'm like oh yeah as well you can stick in it but you have to wash it yeah i wash it i i do the thing my teacher told me yeah you just leave it in hot water it'll come out yeah okay you stir it is it ready not yet wait a minute you need the bawang goreng what's bawang goreng? bawang goreng it's fried onion yeah don't you know fried onion oh yeah mommy forget the bayam the spinach it's okay why so much? this will be mimpos you know mimpos it turned into a salad yeah because it's we need to eat that we need to finish it or less it's go to the garbage you turn my little into a salad no it'll be cooked this is this is this is this is this woman she turned my noodle into a salad this woman is your mother i'm so disappointed it's a salad no it's not salad look at this it will be like this it will be cooked so no more salad this one called noodle salad noodle salad hayo hayo this one called if noodle it is salad this one because it's blessed i remember you would go downstairs into the into the tree to get the banana leaf oh yeah let's go get the banana leaf no banana leaf here yeah frozen frozen banana leaf yeah you go down go down to the pnp also go to the papaya tree you know iya papaya tree iya juan papaya is nanti kurang garam jera bawang goreng kurang garam kasih ini kasih chicken powder aja lebih enak itu minyak wijen mana chicken powder hey don't put your chopstick in there how much should I do it use the fork i said for fork i need different chopstick iya kayaknya kurang kurang air kasih air kas soalnya minyak kayak mentah gitu no more people cannot hear you because i use the microphone maybe say hi maddie maddie say hi she cannot okay can you stir it yeah i'm going to heating up the frying pan for cook the lamb do you want a lamb why are you trying to turn my noodle into salad no there's not salad that's because we don't have the vegetable seafood we need that oke ini goreng lamb chop kasih sedikit minyak gorengnya ini cuma 3 menit carissa not here ini namanya kassandra nama saya kassandra namanya kassandra sudah ini ya ready let me try hey noodle are you ready why you get the taste test not me oh you can try too like that use your hand little bit like this ya can i take it now ready 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 ini kurang sesuatu sudah ready iya iya don't hoi hoi me saya mami ibu mak don't call me mak ibu mak malah disuruh ibu malah mbok bisa mbok mbok oh ini malah ngakak mak ask jadi to open the 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 umbrella open umbrella ready oke is it ready let me try again mak is it ready mak ibu no mak mak better ya is it ready i think kurang garam kes don't eat too much i have yellow rice you eat together we eat together two months i want to watch anime 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 i want to watch anime with my new too oke let me move it here ini mau buat nggoreng oke sebentar ya aku akan ambil piring untuk ayam i want to make sure there's no lettuce there's called spinach it's good for your body i cannot grab the seafood where's the what the pinci the pinci is a tongue what they call the pinci terpinci oke itu nunggu wajannya sebentar ya iya ini sukanya kassandra kalau makan dia gak sadar saudaranya diubuk diambil jamurnya diambil seafoodnya itu dipilihin gitu ini satu mangkok my special ramen it's special ramen itu namanya mie jawa manggilnya dia ramen i don't like shim you don't like shim i don't like shim no that is the shotang this one is not swim that one that one you like oh yeah that's called kerang ya the swim is very little i don't like shim i like seafood but not shim oke should make me icky why should make you icky this color seafood ya ampun makannya ini nanti belum nasinya dia ya ampun that's good for your body full of iron i am fast guys will you finish that of course i do i take the whole thing last time i eat ya ampun badannya kecil tak ada sakrem bong there's all the seafood yeah all the seafood don't eat too much always very good very good it's very good it's okay some more seafood jangan lho tak ada ya ampun thank you thank you thank you you happy say i love you mommy i love you mak i love you mommy i love you mommy what is mak i call you mak i call you mak it's your new name mak ya okay mak 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 oke dah ini ayamnya udah mateng ya 19 menit ini ayamnya ya tuh ayamnya mantep empak-empaknya ntar aja ya ini akan aku goreng chicken wing chicken wingnya ini mah bentar bentarnya berapa lama oke dia mak sambil makan mie minumnya teh manis ayo making teh manis sweet can you make for me too no please ini kayak gini ini kirimannya bang freddy bang freddy buy you another why really ya why last time when you video call touch ya i don't remember ya you don't remember bang freddy will come here next week nanti kita unboxing mana orangnya oke that is tea for me ya tea for you oh thank you you are sweet daughter very sweet very spicy huh very toxic huh i am not sweet i am very toxic oh you're not sweet you are very toxic who say that you are toxic no you are very sweet what are you talking about you always make mommy tea see oh let me see let me see let me see what do you have look at that you are very lucky bye bye i hope the cat okay oh it udah panas ya no problem sekarang tinggal goreng lamb chopnya ya tinggal goreng ini habis ini udah tinggal goreng pempek sekarang jam 7 kalian jam 8 pagi disini jam 7 oke ini gorengnya 1 sisi 3 menit 1 sisi 3 menit total 6 menit udah jangan diinceng-inceng jangan di aduk-aduk biarin aja aku akan pakai timer ya pakai timer jadi akan tahu kapan ngebaliknya kita masukin ini barang dulu oke udah ada udah ada apa namanya udah ada salad jadi aku gak perlu bikin salad ya ampun mienya tinggal dikit ini diborong kassandra oke kita lihat itu nasi kuningnya oh masih 3 menit lagi tuh kuning ya banyak banget iya biar besok buat sarapan ya aku sarapan nasi kuning besok pagi gini tuh udah biarin mantep kan padahal kuning habis ini aku goreng tempe pengen lihat ayamnya kayak apa bentar ya ini ayamnya kecil ya juicy tuh juicy banget ya mantep tuh budi apa kabar budi baik-baik saja terima kasih ya sambal leho bukan sambal leho sembe semleho halo semleho ini tak masukkan bumbu-bumbunya dulu biar dapurnya rapi hai Gabby Ayu Gabby Ayu Budwi Retno terima kasih siapa lagi suka-suka soli dari Medan terima kasih mbak Anissa halo juga Anissa Bahar kali ya halo Aksan ini Budi lagi masak Budi masak nasi kuning siapa yang mau dan udah rapi tinggal apa lagi oh yang sono belum oh ini udah 3 menit tambahin dikit ya biar 4 menit gitu jangan terlalu mateng ya dalamnya merah nggak masalah namanya medium rare tuh gosong malah cuma bukan gosong emang gosong begini tuh udah 3 menit lagi 3 menit kan tuh 3 menit apinya kecilin kali ya udah 6,5 aja gitu nanti makannya dengan salad pak doktor nggak makan nasi nasi kuningnya nggak pakai bumbu balikah pakai serai pakai daun jeruk pakai pandan pakai kunyit pakai minyak pakai lemon terus garam terus kaldu udah itu aja ini minyak tuh ini pucet ini mie mie hajatan jawa gitu biasanya kan gini ya habis ini goreng pempek terus selesai dah finish oh terima kasih mbak Anissa pertama kali ngeliat live live streaming itu aku bisa nyolek kalian mbak queen hany mbak coba nggak coba bikin open house ngundang temen-temen yang lain oh nanti ya kapan-kapan tahun depan mungkin saya belum begitu kenal banyak orang di sini ya ini kemarin anakku operasi kan kalau open house itu harus disiapkan dari awal-awal temen-temen niapin semuanya ya kan harus dimasakin apa menu-nya gitu oke enggak cukup kuenya aja harus ada masakan kan terus kemarin ini juga jari aku dari akhir bulan ramadhan itu kan jari aku lagi infeksi kapan pulang Indonesia mbak belum tahu ya belum ada rencana karena lagi sibuk anak-anak lagi sibuk ya dan ini belum bisa diajak jalan dan aku enggak tega ninggalin anak sendiri ya kasandra dan karissa kemana kasandra barusan disini kalian terlambat masa apa mbak rosida masak daging kambing goreng ayam dan nasi kuning sukeng riadin dari garong blitar terima kasih mbak travel nusantara salam buat warga patria blitar kota patria nasi kuning biasanya siapa aja yang suka kasandra semuanya suka kecuali pak dobson karena pak dobson enggak enggak makan nasi oke ini udah 6 menit clam chopnya aku matikan dan biarkan di wajan wajannya akan panas biarin gini ini udah selesai udah selesai aku tak nyemil ayam gorengnya dulu bismillah nanti halo inola ini enggak bisa berdiri ya yang jadi kuning itu karena kunir kunyit iya mbak bumbu yang dibukukan tadi ada resep takarannya itu bumbu bawang putih bawang merah sama kemiri bawang putihnya separoh dari bawang merah ya ya kayak masak biasa gitu kamu bikin yang banyak oh kalau satu porsi segini kamu timbang gitu biasanya saya sekali porsi itu bawang putih bawang merahnya sekitar 70an gram gitu ya 100 gram kayak gitu terus bawang putihnya berapa ya nanti aku kalikan terus dibagi-bagi di kotak-kotak begitu resep nasi kuning nasi kuning garam kunyit santan daun serai daun pandan daun jeruk minyak lemon juice ya kaldu rasa ayam kan kalau universitas abertnya bisa enggak siswa dari luar negeri bisa dong banyak yang dari luar negeri bisa ini udah sekarang ini udah aku matikan kan ini biarin aja disini dagingnya ini udah mateng ya udah mateng belum ayam aku mau kurang pempek udahlah chicken wing cepet tuh lihat daging daging kambingnya kayak gitu gak seksi ya hitam hitam gini tuh karena pakai madu ya madu itu yang bikin cepet gosong tapi gak gosong dalamnya ini merah ya jadi ini nanti kalau dipotong itu merah karena kita sukanya yang dalamnya ada merah gitu loh medium rare karobel dan itu kayaknya alot oke sekarang pempek ya pempek ini siapa yang makan pempek ya kotor gak apa-apalah aku langsung kayak gitu abu doa aturan tadi goreng pempeknya dulu ya baru ayamnya jadi ini nanti ada bekas ayam itu ini masih ada beberapa tiga buat besok deh ini buat sarapan ya ini buat sarapan aku goreng dua aja oke empat empat dua aja ini buat besok pagi goreng nah selesai teman teman sambil ngocah ngocah masaknya oke dah oke selesai ya jadi ini makannya dengan salad lambnya aku gak punya saus pak dobson maunya sausnya min sauce tau kan min sauce yang dari itu daun min seperti apa ya namanya min ini aku udah bikinin salad ya jadi makan salad sama lamb chop udah gini aja selesai beres ya kan kucing gue juga imut halo halo mana kucing oh kucingnya pengen keluar dia mutiara bude ini bagus sekali dapurnya dapurnya biasa aja kalau bagus terima kasih to medy doon to go out what happen what happen kucing dia ngomong bentar ya aku mau masukkan barang barang salam kena mbak ni saya dari banyu wangi hai bu siti fatima halo juga mbak amelia masukkan masukkan barang barang ya lab sambil masak masak suka banget hai mbak desi terima kasih tapi banyak yang enggak suka loh karena durasinya terlalu panjang disitu sering padam listrik tante semenjak saya pindah kesini padam listrik baru sekali waktu itu karena ada ada angin atau apa gitu loh bukan angin ya enggak tahu tiba-tiba mati aja selama 10 jam biasanya mati listrik kalau ada badai tapi disini kabelnya ada di bawah tanah jadi enak bentar ya tanganku yang yang itu kepencet sakit loh karena kulitnya masih baru teman-teman kalian pengen lihat tuh kulitnya baru ini jadi kulitnya masih sensi kayak kulit bayi gitu kulit baru ceritanya jadi enggak bisa kena air aku harus pakai sarung tangan tapi ini sarung tangan khusus makanan ya sekali pakai buang jam 7 malam masih padang iya maghribnya jam 9 lebih sekarang kalau musim dingin jam 6 aja udah ngisak gitu iya jadinya udah udah baik tapi kalau potong potong gitu aku tetap pakai sarung tangan bayangkan 10 hari minum antibiotik ya oh disini kucingku enggak ngerti nyuri makanan teman-teman kucingku aneh dia oke udah ya udah masuk semua itu tinggal cuci dengan tangan pempekku dilihat nanti gosong habis ini selesai ya live streaming nya tampaknya jangan ketawa ya karena ini kena rencekannya ayam tadi tepungnya ya jadi kayak gitu tuh ya yang kecoklatan gini aturan kan minyaknya disaring tapi enggak minyaknya panas-panas gini mau nyaring nah ini makannya nanti dengan timun dan cuco ya bentar cuco nya mana kan aku tunjukkan tak pamer cuco ya bentar ya aku tuh cuco nya ada banyak banget tenang ini cuco nya enak karena asli gula aren emang ada beli aren ada dong saya punya punya supplier jadi stock saya belum habis udah dipasok lagi enggak perlu beli-beli cukup live streaming gitu aja ini timunnya tuh timunnya kecil-kecil ambil satu jamuran enggak ya enggak lah hai medy kamu udah makan belum medy bumbu cukai nya apa cukai nya ini asem gula aren gula aren separohnya dari air kalau air airnya satu liter gula aren 500 gram begitu ya kalau mau lebih enak gula aren kurangin dikit terus tambahkan gula pasir sisanya terus bawang putih sama cabai garam bawang putih sama cabai di blender masukkan ke direbus di itu di cukonya ada resepnya lihat aja di youtube saya ada pempek ini maturah sudah gitu medy kamu mau ikan ya ntar lagi ntar lagi the end macabes sedikit ya mbak ya kalau mau suka pedas ya tambahkan aja yang banyak begitu enak pedas asem manis asemnya harus terasa kalau gak ada asem bisa pakai cuka itu bumpusnya disitu kelihatan gak ini kayaknya udah nih ya kayaknya udah ntar lagi ya lama banget ini aku harus manggil karissa untuk makan sama mas daniel tapi kayaknya kita off aja ya karena aku harus menyiapin aku mau makan di luar makan di itu di deck di belakang rumah aku mau makan di belakang rumah teman-teman mudah deh ibu 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 besan salam sama mantu ya iya terima kasih iya kucingnya kalem seperti yang punya seperti yang masak oke ini empak-empaknya udah ini juga udah ya udah selesai teman-teman kalian pengen lihat tuh yang aku masak tadi ya mie jawanya udah separuh hilang ini lem chopnya ini ayam gorengnya buat karissa ya dan ini nasi kuningnya ya karena nasi kuningnya banyak banget dan ini pempeknya gak seksi karena banyak bekas baluran ayam goreng dan sekarang karena aku gunting-gunting aku juga punya ebi mana ebinya oh iya aku perlu ke TNT ya perlu beli ebi nanti disangrai bikin yang banyak oke sekarang tinggal digunting-gunting ya ayamnya mantep loh ayam gorengnya tuh mantep loh juicy ini jadi gak usah pakai telur-telur anak goreng iya jarinya terinfeksi gak apa-apa jadi terinfeksi yang penting bukan hati kita yang terinfeksi buddha kalau meddy punya anak gimana meddy gak bakalan punya anak udah setiril ya meddy ya ya kasihan kamu meddy sama meg udah disetiril ini kan ngadopsi disini what's wrong what's wrong meddy do you wanna stay in my bag come on hurry up stay in my bag hurry up ah pinter kamu say hello to everyone come say hello entah digendong ya meddy say hello right there ngeliat gak temen-temen nama saya meddy saya hampir ulang tahun yang ketiga tahun gitu bulan Mei saya ulang tahun gitu siapa yang mau kasih hadiah ya kan nah ini timunnya jangan lupa ya tuh meddy nya ikut-ikutan ini meddy kamu udah yan ikan gak kamu kan nadian cat gak ngerti ikan apa itu ikan tikus aja gak tau kamu mau turun ya meddy kamu pantatnya jangan kesini meddy mau pinter oke sekarang kasih ebi kasih ebi gini tau kan ebi ebi itu udang kering yang udah disangrai udangnya itu udang yang kuning dulu udang direbus terus dikeringkan habis dikeringkan aku disangrai habis disangrai di blender habis di blender jadi deh sebagai pelengkap empe-empe oh siapa yang ngiler oke ini dia menu warung sudah mampir ya menu warung sudah mampir kasih lemon lah biar kecut bentar biar kecut banget jadi rasanya abadus-abadus asem ya kan uh kemecer kalian beli manan habis ini makan nasi kuning ya kan ntar aku makan sendiri di luar aja ya aku gak mau manggil-manggil orang oke aku akan ambil ini menu aku sendiri karena Pak Dobson makannya nanti Pak Dobson lagi diet ya dietnya diet sehat begitu kita ambil nasi kuning nasi kuning nasi kuningnya sedikit makannya dengan mie ya kan ini mie nya udah nasi kuning ngepempek ya ampun ratu karbu ini udah gini terus ayam goreng ya ayam goreng ada sambelnya gak yuh ini sambelnya juga ada ini dia sambelnya ini sambelnya dikit ya mantep ya sambelnya habis oke belum basi kok tenang aja masaknya lama kok oke Medhi I'm going outside kalian mau ikut oke ini udah aku tutupin semua ayo kita keluar menyuduhkan menu warung sidom mampir ya makan daging kambing gak ya makan gak ah ntar aja lah bentar ya aku akan keluar sana kita makannya keluar negeri ya kan ada medhi mau ikut gak ya kita makan disini ya temen-temen aku akan aku akan buka payung dulu ya bentar 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 kalian disitu dulu perlu buka payung gak enggak lah hmm kita menikmati Pak Dobson biarin aja aku makan sendirian bentar ya aku mau matiin lampu dulu kita matiin lampu dulu ya sambil mana minumanku tadi honey do you like dinner dad daddy do you like a dinner oke oke let's go eat outside Pak Dobsonnya belum oke i know i know i just offering i mean i mean is it there is it here it's okay i mean so canonit i'm live oke ini dia menunya ya ini ada minyak ya saat ini cuaca berapa derajat sih kita lihat berapa derajat wow 29 derajat celcius yakin yakin panas lihat teman-teman oh 25 ah 26 26 derajat celcius ya pokoknya kalau sore gini cuacanya kayak gini tuh apa namanya bibit-bibit tanaman aku di dalam ini orang ngapain juga katanya gak mau makan mau dimakan buk buk kamu suka ini denger aku selesai undang duduk oke oke ini aku akan makan bisa buk ini ya beautiful you mean 26 degrees right now you have to try one for your husband yeah that's good well i think i'm going to do that teman-teman besok tinggal ngasih pupuk ya pupuk rumputnya serli ya sepedas early spring dan akhir otom gitu dah enak ini ada nasi kuning dan juga mie ya seperti berkat teman-teman beneran kan nasi kuning nasi kuning dengan mie itu kayak hajatan di kampung kan jadi seleranya seleranya um itunya itu kena banget gitu rasanya bener-bener kayak di kampung ya ini warung si domampir what it's very rare that when you you know right after the snow and then you rake once yeah it's pretty green i mean yeah it's gonna be really rumputnya hijau banget okay i'm gonna go in and finish up some stuff thank you for making the lamb i'll have some later but i do have to try one more of these it's really good you don't mind ya ya go ahead katanya one nggak taunya tiga itu satu sendok satu sendok tiga tiga potong satu sendok oke mantep karissa belum bisa di depan kamera ya saya kembong fish jualan online masakan indotanto disini kalau jualan ini banyak syaratnya teman-teman nggak bisa asal jual eh beneran nasi kuningnya enak banget ya gini garamnya pas rasanya itu enggak terlalu asin enggak anyap gitu Hai Mbak Marisa Sidarta kabarnya baik Mbak Astuti Chandra mbak-mbaknya enak sekali ditambut dicerotin dengan lemon ya kan aku enggak ngasih cuka pakai asem kan asemnya kan disini asem bukan asem dari Thailand disini asemnya dari India ini tasnya enggak manis gulanya dikit Wande ke Kanada Amin Terima kasih semlohe hal mes Danielnya ada di bawah tadi udah muncul kok iya Mbak Juwarya bikin nasi kuning kasih segenggam ketan ya ketannya dikit aja jangan banyak-banyak iya di sana lagi lebaranku ketupatan suhu tertinggi tergantung musimnya kalau musim dingin bisa minus 45 derajat celcius kalau musim panas A30 aja itu udah panas banget disini Mbak Hesti I really hope to get parent like you iya tiap orangtua aduh nanti orangtua kalian baca nggak enak loh semua orangtua kan berusaha terbaik untuk anak-anaknya iya makan yang banyak biar gemuk namun saya naiknya disini semenjak pindah Kanada baru naik satu kilo jam 7 malam masih terang iya disini jam 7 masih terang ntar lihat aja setengah 10 masih terang iya ini tempenya belum bikin halo Mbak Aryan tidak di Bandung halo juga halo condo-condo ya semoga ayo disini pindah ke Edmonton Edmonton termasuk propertinya murah ya dibanding provinsi lainnya ya dan disini banyak banyak apa ini banyak orang imigran ya karena properti terjangkau gitu mbak ini semoga sehat amin terima kasih semoga teman-teman juga ya sehat-sehat semuanya hai bunda oke walaikumsalam semuanya nyuapin anak sama si kembar mantep disuapin apa dong si kembar iya kan udah memang pisahnya susah iya kan udah memang pisahnya susah iya 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 sup sup sapi ada di spice kitchen suami makan supnya hmm iya 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 budini awas keselok jangan keselok lah kalau keselok tuh nggak enak ya makanan masuk ke hidung ya Allah hehehe mana makan PMP aduh kayak ini banget terima kasih oh terima kasih budiyah minal azin walfa izin hai mbak anto mas anto glowing ya hahaha kalau di Edmonton kos-kosan banyak hai prinses morin how are you kediri jawa timur hadir terima kasih mbak titin pakai skin care apa mbak nih kemarin aku up aku belanja skin care tonton deh mbak nih jangan nakal dong hei bang freddy makan yuk hmm nih ada PMP siapa yang pengiler hehehe hehehe orang jawa makannya empe empe makannya di Kanada lagi apa nyambung ya ya orang jawa makanannya empe empe Palembang makannya di Kanada nggak nyambung ya hmm enak loh iya di sini hawanya enak 26 derajat loh nggak bikin sumu gitu udaranya nggak keringetan gitu karena di sini itu nggak humid ya nggak wet gitu nggak basah jadi enak eh mbak Aryanti terima kasih masak salad solo hai mbak Sylvia Ji nggak nyip tetangga Indonesia apa kabar Tante Depp Bang Panda mereka baik-baik aja hmm oh bang Panda libur ya hari ini sama besok makanan kesukaannya apa mbak oh in Absar under the sink in 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 the laundry room do my dewee naruh-naruh barang nggak tahu masih tanya istrinya itulah lelaki udah dikasih tahu nanti juga nggak ngeliat dimana padahal ada di depan matanya hmm kanan kiri kanan kiri enak ya enak kanan kiri tetangga ku orang India yang sebelah orang bule gitu yang ini orang campuran sambelnya nggak dimakan mbak temen kiri temen kiri temen kiri kok ya tahu aja nggak makan sambel sambelnya cuman buat pajangan lah temennya udah pedes kos-kosan banyak ada di area universitas itu apartemen-apartemen kayak nyewa satu rumah untuk beberapa student gitu banyak disini murah disini makanan disini lebih murah dari Hongkong temen-temen jadi kalau kesini kalau kalau dari Indonesia ya kelihatannya disini mahal tapi kalau kita pindah dari Hongkong itu murah karena apa di Hongkong itu mahal banget untuk tempat tinggal dan makanan gitu jadi kalau seandainya aku pindahnya dari Indonesia ya merasa Kanada mahal banget tapi karena kami pindahnya dari Hongkong itu disini lebih murah gitu makanan disini tuh lebih murah dari Hongkong tempat tinggal lebih murah dari Hongkong cuman di Hongkong yang murah itu air sama pajak ya yang lainnya itu yang lainnya disini lebih murah ya anak-anak suka nasi kuning suka semua disini sekolah bahasa apa disini sekolahnya bahasa Inggris ada sih bahasa Perancis tapi enggak cuman enggak wajib sih kayaknya tapi ada gitu iya mahal kos kosnya deket Universitas iya lumayan mahal ya tapi kebanyakan tuh kosnya ini apa ada rumitnya gitu gabungan buddha kenapa disana kompleknya harus seragam kalau pagar harus seragam semuanya 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 ikut peraturan tapi kalau rumah enggak seragam enggak boleh sama jadi untuk chat gitu kalau pagar semua harus sama tapi untuk pintu pintu masuk sama pintu rumah sama warna rumah harus beda gitu ya makanya harus didaftarin gitu jadi kalau pemerintah tahu ini satu sebelah kanan sama kiri warna rumahnya sama itu enggak boleh enggak akan di-approve gitu jadi sebelum sebelum pem setelah pembelian warna kita ajukan ke pemerintah kota nanti kalau di-approve maknanya kita enggak enggak sama dengan tetangga kalau sama pemerintah melihat enggak akan di-approve kamu pilih warna lain dulu gitu jadi tembok ini sama pintu itu harus di-approve sama pemerintah kota gitu teman-teman dana dapat beasiswa enggak bu kalau untuk ke universitas belum tahu ya karena belum daftar tapi kemarin dapat beasiswa untuk perjalanan selama lima hari hai mbak di ini aku bikinkan sarapan mbak di nasi kuning ada mie goreng ayam goreng ada mpe-mpe coba ngomong jawab bu ngomong nopo to niki kulo sang eh tasik dahar dahar eh sego di sego kuning gak bahasannya apa ya sego itu bahasa jawa ini apa halusnya lupa aku halusnya halusnya lupa niku mpe-mpe menunai tiang Sumatera Palembang ngeten rasanya niki rodok-rodok napa niku kecut asem pedes gurih ngeten 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 ngetes nopo mboten mpe-mpe teng teng jawi niku mpe-mpe mboten terkenal jaman jaman semuanya nge laksan niki kulo mboten ngetes pripon bahasa jawi kula tasik saya nopo mboten saya nopo mboten nge-niki jenangan ngetes nopo mboten tau kulo sanjangi kalau orangnya hongkong gini jika nge-nge sep 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 apa ya ikan itu apa lupa aku nuh gimana jika nge-sep ehm sep ss ss maofan bukan maofan ss vn ya l oke mengemeng-mengem gitu kalau orang Hongkong lagi-lagi aku masuk ke dalam ya nggak ada wifi kan oke ya Mehdi, next time what I'm still live streaming Mehdi, I'm going to finish live, okay oke kalian terima kasih yang sabar menunggu ini kayaknya perlu komplain ke telas ya namanya telas disini kalau kalian punya telkom simpati atau apa gitu disini ada telas udah on belum sih Mehdi, kamu nih jilatin kakimu kayak nggak pernah dikasih makan ya hmm mudah jangan dijilat-jilat oke ya aku makan ku banyak kan nasi habis minyak habis sampai habis sambelnya habis kecil-kecil makannya banyak ya ini udah muncul ya aku mau bye-bye karena duluan nggak ada bye-bye-nya iya saya kan bisa makan apa aja teman-teman kecuali jangan suruh makan jeruan ya saya babat nggak suka kikil nggak suka paru nggak suka terus apalagi kulit nggak suka kulit daging nggak suka dibayar disuruh makan pun nggak mau siapa juga yang suruh bayar terus apalagi ikan asin nggak begitu suka apalagi yang nggak begitu suka daun papaya nggak suka daun kangkong nggak suka apalagi ya kalau pare suka apa lagi yang nggak suka ya daun papaya kangkung jeruan daging kulit kikil kayak gitu-gitu saya nggak suka mbak nih picky eater iya saya ratunya picky eater makanya anaknya picky eater kan saya pakai samsung tapi nanti mau ganti hp saya mau ganti ganti iphone babat babat saya nggak suka saya babat paru itu nggak suka usus nggak suka jangan suka daun singkong suka dan papaya dan papaya dan papaya sama kangkung hai keista sembilan hari lagi ulta oh selamat ulang tahun ya lebih awal ini mumpung live ginjal rempelati kalau rempelatinya ayam suka tapi nggak bisa banyak-banyak enak kapan hunting naik sepeda lagi ntar nunggu ntar ya kayaknya petai nggak suka cengkol suka petai saya nggak begitu suka kenikil doyan mentah juga doyan cengkol mentahnya doyan tapi petai nggak nggak begitu bedah nggak mau bedah sapi kan nggak mau kepala nggak mau pokoknya daging aku nggak mau daleman nggak mau kulit nggak mau bagian kepala terus apa lagi ya pokoknya yang yang steak aja aku maunya daging merah yang yang daerah iga gitu mau iya nanti ya kalau udah nggak ini bakal naik sepedan oh daun rembayong daun rembayong itu daun itu mbayong mbayong doyan oke ini tinggal dikit lagi ini satu piring tadi habis ya ini pempeknya tinggal dikit lagi usus nggak nggak begitu suka kalau usus ayam doyan kalau usus sapi jangan tanya pokoknya semua daleman sapi untuk itu nggak doyan kecuali dagingnya merah aja di belakang nggak ada gas gas gasnya buat itu aja buat fireplace buddha kalau kasih udah membaik keadaan oh yang lagi operasi itu karissa kalau kassandra baik-baik aja lihat mbak ini masak sampai makan nggak pun udah mandiin anak mbak layla bagus deh saya masih makan ya eh bisa hari saya kerja tau kerja di belakang rumah kerja di atas kerja saya oh mbak saka tv mesin pempek enak doang saya nggak bisa pesen disini bikin sendiri enak tuh ya bentar ya ini cukonya pedisnya luar biasa ya ini pedis banget ini saya suka live streaming gini karena apa saya nggak punya temen nih ya pedis enak ini orang Ontario ngiler banget orang siapa Bang Brady dia ngiler banget ini sama PMP tenang bang nanti aku bikinin kamu bawa pulang ya tapi cukonya bikin sendiri aja ya bang ya misalnya naik pesawat bawa cukup abinya aku bikinin deh tapi cukonya yang kayak bawang putih sama cabai kamu ngiling sendiri aja gula kan disana banyak gitu ini lagi ini terakhir ya kalian saksinya pedesnya bikin melet melet penang penang kapan hari itu kayak agak layu gak sesegar sekarang daunnya apa mbak Layla mbak kemarin kemakam Bung Karno oh iya gimana rame gak hai poskat sini deh poskat pesen ke aku tinggal satu ini ya oh bikin brownies brownies aku udah habis oh iya nanti bikin ya mau live streaming aku males editing video oh ini asli ini yakin asli dari pertama masuk sini kan aku beli ini belinya dimana ya di Aqiyah apa di Aqiyah eh bukan yang di Aqiyah itu sama Ono ini beli dimana ya asli ini daunnya ini baru baru mekar ini jangan dekat dengan jendela kalau dekat dengan jendela kena sinara matahari langsung ini gak bagus ini agak ke dalam gitu bagus jangan dekat cendela aja jangan terbanyak sinar dia mah wah padas oke teman teman aku live streamingnya udah selesai ya dari awal masak sampai makan pedis wuh pedisnya langsung nendang kayak dicicik oke anak-anak ada kok anak-anak sama sama itu belum boleh di depan kamera ya itu teman teman depan kamera takutnya nanti ngadu kalau aku suruh mereka kan si kassandra kan sering ke kansel ke piskolog gitu disini kan ada gratis dari pemerintah ya jadi kanselnya tahu aku ini youtuber gitu waktu itu aku ke sana boleh miduin tapi jangan kamu up di youtube gitu for yourself gitu jadi kemana-mana kalau saya miduin gitu boleh tapi gak boleh di share di youtube begitu ya jadi sementara kalau anaknya muncul dengan kemauannya sendiri silahkan aja tapi akunya gak boleh minta gitu biar anaknya sendiri kayak tadi itu kan kassandra muncul sendiri kan gitu oh suaranya mati ya baterainya masih ada kok oke ya sekian aja ya teman-teman aku mau cabut dulu ya aku mau beres-beres dan mau menungguin laundry masih jam 8 ya masih sore disini jam 8 malam kalian lihat masih ada sinaran matahari itu ini entah lagi semuanya hijau itu kan sekarang lagi kayaknya warnanya brown nanti akan jadi hijau gitu oke ya sekian aja jumpa lagi di lain kesempatan oh ya liftiknya kemarin aku video belanja skincare disitu ada ya liftiknya ada semua disitu merknya apa lihat aja ya terima kasih ya sudah menemaniku masak sudah menemaniku makan dengerin aku ngobrol gak jelas ya maklum saya ini disini kalau ngomong bahasa Indonesia cuman saat bikin video aja begitu ya kalau di Hongkong jalan-jalan masih ketemu mbak-mbak Indonesia disini mana ada ya gak bisa disini bisanya ketemu orang sama kucek-kucek kutahe ya gitu ya oke sekian aja terima kasih dan buat semuanya tiker ya selamat lebaran ketupat eh orang Jakarta mana nanggarku lebaran ketupat itu mah di Jawa aja di Jawa itu kalau lebaran 7 hari lebaran ketupat jadi makan ketupatnya itu setelah lebaran 7 hari gitu ya buat mbak Umi oh ini oh ini Mas Ganteng lagi muncul ini Mas Ganteng Mas Ganteng Mami just finish empe-empe oh Mami make you that lamb you wanna lamb with the noodle that you like yes mah turun ngambil HP dia salah sendiri tadi gak mau deket-deket empe-empe-nya udah habis bentar Mas Daniel akan muncul dia gak ngambil HP dia bentar ya kalian tungguin siapa ini yang kangen Mas Daniel sebentar aku udah berapa lama sih live streaming oke ini ini yang cewek-cewek bentar lagi ya pacar kalian akan dateng habis manggilin mama mertua mulu ini mama mertua dimana sih Cah Ganteng bentar ya Mas Dananya ambil HP Mas Dananya cepetan ya 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 sebentar Mas Dananya ini pacar online kalian akan dateng makan daging kambing gak tau dia masih di bawah ngambil apaan paling ngambil itu kali ya HP iya bentar ya tuh siapa yang kangen Mas Danel ya ampun isinya kalau musim panas itu jam 12 malam teman-teman Mas Danel selamat ulang tahun buat aku ya ampun Kasandra tadi udah masak kalian scroll dulu dan kamu lama amat sih baterai ku keburu habis dan ini anak ngapain sih oh siapa ini kemarin bikin popcorn Nur Safa nanti hi hi it's only maddy better you say hello to cowok-cowok here hello cewak-cewak hello cewak-cewak say that oh halo cewak-cewak denger enggak cewak-cewak mana situ bocah what do you have Daniel when you eat the lamb you need the plate how you gonna eat you need the cut with the knife I don't want to use two plates too many dishes you not even wash it yeah but it's good how you eat the lamb chop with the noodle yeah oh have a yellow rice have a yellow rice I'm gonna be so full by the end of the day no it's not but it's so good you wanna sambal oh you're making me eat so much I don't it's like a buffet now yeah it's like buffet buffet this one not buffet ini ambil sendiri style of service terima kasih hi daddy i think she wants to be in the buffet too meddy do you wanna self-service do you wanna snack yeah look at her so adorable do you wanna snack she's a pretty girl are you a pretty girl or pretty cat why you eat that with that it's tasty so dirty meddy mas dana gak ngerti selera selera ya ampun oh why makannya alam buh alam buh ya mas kenapa makan don't eat with the cat who is the pretty one eh meddy you a pretty pretty cat she's a pretty cat mas dana ganteng ya mas dana mas dana ganteng no 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 okay saya humble saya tidak sombong you tidak sombong oh you tidak sombong okay then you go eat yay go wash your hand why you still record me you said you you said you you are humble right no oh i have red chicken this is good oh my goodness i'm gonna be a dobson by the end you are you are dobson or you are selamat i am selamat you selamat okay selamat itu bapak aku temen temen ya kalau dia kalau badannya besar gitu dia dobson kalau kurus itu namanya selamat selamat itu mbah kakong ya kakong you know kakong oke do you remember kakong oke masih ingat kakong kan kakong selamat oke sekian aja ya how is it how is it it's good the lamb i haven't tried the yellow rice enak enak maddie put the camera maddie i prefer you maddie kakong babay cewek-cewek babay cewek-cewek saya sayang kamu apa hahaha oke oke hai babay mary eh papa mertua halo semua halo bye 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 semua ya bye bye no 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 you're going away yeah to look out for everyone yeah i want to just i want to look at the sunset with you just briefly briefly i went outside i'm on it i'm kind of on it i'm not trying to yeah so i just want to look at the sun oh look at it it's coming up look at that it's coming right there i pointed out yeah it's right around you can see it to the left yeah a little bit yeah it's higher yeah there there's the sunset over there it's just yeah right there it's the moon yeah the man in the moon right there oh yeah the moon up there as well yeah it's the moon that's the moon yeah okay there's people there's the man in the moon the man in the moon okay sekian terima kasih dan bye 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 i'm going to keep my shoes out sorry i'm going to keep